Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seluruh Tauhsia dari Syekh Ammar Dan terjemahan dari Yai Fikri Menambah kita semangat ya Bahwa benar Semua yang dikatakannya Dari awal saya mendengar Mulai dari bawah Benar banget Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau berdua Saya syukur Dan semua para kiai, para ustad Di Adhikra dan di seluruh Lembaga-lembaga Da'wah, lembaga-lembaga pendidikan Di tanah air dan di dunia bersama semua Yang mempersamai insya Allah Semuanya barokah-barokah, amin Terima kasih Kak Yuni Dan seluruh keluarga besar Adhikra Mudah-mudahan Semua Kebiasaan zikir Mengalir buat Merobbi kita Ke Haji Muhammad Arifin Ilham Yang seakan-akan memang gak pernah tiada Ada terus bersama kita semua Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Subhanallah Saya pertama kali dulu Ngobrol dengan almarhum Bukan saja ikut Tahu dan membenarkan Tapi Menjadi semakin yakin Bahwa memang bukan juga Persoalan jumlah Bukan persoalan juga Banyak bilangan Itu iya kita kejarkannya Zikron kafiro Tapi dulu Morobbi kita mengatakan bahwa Harus ada keindahan rasa Harus ada Duknya harus ada Apa ya Kenikmatan gitu Ketika kemudian Berzikir Di awal-awal Gak kayak sekarang Jaman-jaman dulu kan Dihajar betul itu Ngapain Kenceng betul Di awal-awal dulu Tapi betul Beda sekali Memang baca itu Dengan kita kemudian Melantunkan Seperti saya ama Seperti guru-guru kita Yang mulia Mobil khusus Seperti Ayah anda Guru kita Murobi kita Kei Haji Muhammad Arifinillah Beda Beda Dari bagaimana Cara beliau itu Melantun Asli Misalkan ada Hadis nih Pokoknya Kalau susah Kalau sulit Banyak beban Penderitaan Kesedihan PR-PR Penyakit Apa Misal ini Contoh saja Baca Allah 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 Rabbi La ushriku Bihi syai'ah Tapi coba kita baca Dengan Maaf ya Tanpa misalkan Bergaya dengan Gaya Murobi kita Artinya Datar saja Gaya gitu Allah Allah Rabbi La ushriku Bihi syai'ah Ya mungkin Buat orang Arab Yang mengerti bahasa Arab Dia dip Langsung masuk ke dalam Sat gitu Karena dia paham Kaya Gus Paham Tapi kalau buat orang-orang kita Hatta Afrika Selatan Itu masuk Kemudian Islam Bab Pertamanya Bukan bab ilmu itu Bab pertamanya Bab gini-gini nih Ya Ya Latifu Ya Latifu Ya Latifu Ya Allah Latifu Allah Latifu Itu Afrika Selatan Dengan Kemudian Bacaan Salawat Juga Bacaan Maulid Juga Yang dibawa oleh Ulama tanah air Kita dari Makassar Gak pakai Cerita ilmu Gak pakai Cerita paham Gak pakai Cerita ngerti Tapi karena Frekuensinya Sama Langsung Masuk Kemudian kita Mengenal Di Afrika Selatan Sekarang udah mulai Banyak juga Pesantren dan Madrasah Nah ketika Saya baca Hadis tadi Allah 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 Rabbi La usyriku Bihi syai'ah Terus Saya ketawa Dengan Almarhum Rizad Arifi Bang Beda Emang Betul Bolehkah Saya baca Pakai Lagu Kayak Apa Allah Allah Rabbuna La Nushriku Bihi Syai'ah Allah Allah Rabbuna La Nushriku Bihi Syai'ah Allah Allah Rabbuna La Nushriku Bihi Syai'ah Wah itu Bisa berlinang Air mata Kita Ada sodara Jual mobil Kita tahu Dia cuma butuh Duit 20-30 juta Dan duit Dipegang sama dia 200 juta Kita tahu Terus kita ada Ini kebutuhan Yang kalau kita Datang kepada dia Insya'Allah Dikasih sama dia Dan atas Nama ikhtiar Kita datang Kepada dia Tapi kita Tahan Terus kita Sebut Allah Aja'ah Allah Aja'ah Allah Aja'ah 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 Udah Allah Aja'ah Kaksih gak Datang kepada dia Kaksih gak Mau datang kepada dia Kaksih gak Mau minta Dia Kau mau Ngantelin dia Tadi Kisah dari Syamar Kira-kira Gak mau Rizki dari dia Maunya Rizkinya dari Allah saja Lalu kemudian Dengan keadaan Seperti itu Terus Saya Kita membaca Itu Bisa terjadi Kayak begini Ketika frekuensi jalan Seng 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 Terus Allah kasih Hidayah Allah kasih Murtaufik Allah kasih Kemudian Ide Allah kasih Ingat Eh ponakan Gue Tapi ngapain Tuh ya Tanya sama Bininya Kita Ke Abang saya Ada Ada gak tuh Ada Eh Janjian main Main Di Bogor Ke Jakarta Main Kita gak ngomong Kita gak nanya Malah dia ngomong Malah dia nanya Bukan anak lo nanti Mau kuliah Iya Bang Haji Mau kuliah Udah ada duit nih Ya begitu dah Berapa totalnya Wah Kalau Allah gak kasih Jalannya Aduh Gede bener Gedenya Berapa 7 juta Ayuh 7 juta Gue habis jual mobil tuh 200 Dan gue cuma pake 30 Udah sisanya Buat ponakan gue Sampai selesai di S1 Sallallahu ala muhammad Aksar minder dirhaman Betul itu Ketika dilantunkan Pake gaya Ustadz Gede Dia lebih hidup Lebih nimat Gak tau ya Mungkin karena kita juga Orang Indonesia kali ya Seneng emang Menyanyikan gitu kan Ya Rasulullah Ya Habib Allah Seneng gitu Kita melantunkan tuh Seneng gitu Saya ketemu ujung Ratib Al-Haddad misalnya Kalau saya baca cuman Maaf ya Maaf gitu Kalau saya baca Jadi wirid yang banyak nih Mungkin juga ada Atar Karena saya memang Mengetahui dengan izin Allah Bagi juga para kiai-kiai Eh Ustadz Maaf ke Gak ngeliat Ada guru kita Di belakang Buat para kiai Buat para Ustadz Ada atar Fih atar InsyaAllah Kabir Kafir Misalkan Karena Ya Fahamun Mereka semua Faham Tapi kalau kita-kita orang nih Jerajatnya santri Begitu Aduh Coba Begitu kita ada Di majlis Habaib Yang melantunkan Kemudian Ratib Al-Haddad Kita dibawa ngayun Nama dia Dibawa ngayun tuh Kita yang ngerti Enggak Tapi berlinang Air mata Ya Amana Al-Khaifin Aminna Mimma Nakhaf Sallimna Mimma Nakhaf Najjina Mimma Nakhaf Ya Amana Al-Khaifin Aminna Mimma Nakhaf Sallimna Mimma Nakhaf Najjina Mimma Nakhaf Bisa Ya Amanal Khaifin Coba Satu Dua Tiga Ya Amanal Nah Yang pada Keduanya Aminna Aminna Mimma Nakhaf Tiga Sallimna Sallimna Mimma Nakhaf Keempat Najjina Najjina Mimma Nakhaf Barang dari awal Ya Amanal Khaifin Aminna Mimma Nakhaf Sallimna Mimma Nakhaf Nakhaf Najjina Mimma Nakhaf Nakhaf Nakhati Itu Kita di belakang Parahabaib Di depan Parahabaib Kalau beliau ada di depan Kita Itu Nakhati Artinya Nakhati Maknanya Luas Begitu Hebatnya Kalimat Demi kalimat Nakhati Tapi Kita nyambung Frekuensinya Lalu berlinang Air mata Rasanya Tenang Peren Itu Artinya Ya Amanal Khaifin Kita Takut Kalau Hujan Bocor Kita Takut Di rumah Kita Hujan Banjir Hujan Mulai Turun Ya Amanal Khaifin Aminna Mimma Nakhaf Sallim Namim Mimma Nakhaf Najjina Mimma Ya Allah Saya Khawatir Kalau Hujan Ini Bocor Khawatir Kalau Hujan Itu Banjir Ya Amanal Khaifin Aminna Mimma Nakhaf Sallimna Najjina Amankan kami Dari apa Yang kami Takuti Itu Kami Kelisahkan Itu Kami Resahkan Itu Kami Kawatirkan Itu Yang kami Kemudian Takut Itu Datang Selamatkan Kami Tolong Kami Begitu Isinya Terjadi Tetap Hujan Bambung Bambung Tapi pada saat Dia masih Rintik Datang Teman Kita Kau 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 Sehat Gue lagi Mampir Gue main Kelu Bikinin Teh Bikinin Pisang Goreng Hujan Segede Gedenya Kek Fikri Allah Tunjukin Enggak Malah Dihalangin Enggak Malah Ditunda Enggak Malah Dihilangin Itu Rintik Rintik Dijadikan Gede Segede Gedenya Lalu kemudian Tamu ini Mengatakan Kepada Kawannya Gue punya Roma Lalu Tindak Kesana Sekarang Subhanallah Sallu Sallu'ala Nabi Muhammad Mudah-mudahan Warisan Beliau Soal Melagukan Melantunkan Ini menjadi Cerikhas Nanti buat Para santri-santri Juga Demi Allah Imam 30 juz Mungkin Demi Allah Kalau buat Di Indonesia Kalah Yang satu Dua surat Tapi Ngajinya Enak Serius Ini Dia 30 juz Apal Sempurna Mungkin Tapi Ngimaminya Kagak Enak Di Indonesia Ma Maaf Nih Gak Laku Betul Tapi Kalau Kayak Saya Amar Bisa Ngajarin Kiti-kiti Orang Satu Dua Ayat Tapi Strong Satu Dua Ayat Tapi Kuat Allah Dia Dicintai Sama Indonesia Jadi Melantunkan Melagukan Ini Jangan Bercanda Di Indonesia Ibu-ibu Kalau Enggak Dilantunkan Mana Kenal Salawat Al-Mustafa Betul Tidak Ya Rabbi Dil Mustafa Balik Asya'Allah Ya Rabbi Dil Mus Wa Dil Masyid Wa Aghfir Lana Ma'amadah Ya Wasi' Al-Karami Mana Kenal Gitu Gitu Demen Gitu Gak Demen Kenapa Maulid Juga Bermacam Indonesia Demen Semua Maulid Modelnya Kita Demen Semua Dibab Berjanji Apa Semua Indonesia Demen Ini Ini Tradisi Dan Ternyata Ini Strategi Begitu Ketemu Imam Ya Kurang-kurang Dikit Kayak saya Banyak Itu Kurangnya Tapi Ngelantunin Itu Bikin Bikin Orang Jadi Pengen Ke Masjid Lagi Dia Nyari Kalau Ramadan Malah 30 Jus Dicari Coba Betah Ya Allah Coba Kenapa Karena Buat Orang Indonesia Ini Makanan Makanan Hati Makanan Ruhiya Bismillah Bismillah Ruhman Ruhim Alhamdulillah Rabb Al-Alamin Ar-Rahman Ruhim Malki Yawm الدين Iyaka Na'abudu Waiyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghluub Alayhim Walad Bolin Ada Ngkong-ngkong Gitu Bacanya Enak Kita 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 Nggak ngerti Yang dia Baca Ya Kalau kuliah Kulhu Kita Paham Dia Baca Misalkan Apa Surat Sabah Kita Nggak ngerti Tapi Kita Terpesona Kita Kemudian Mereka Oh Gue Mesti Disini Enak Alhamdulillahi Lathi Lahu Ma Fis Samawati Wama Fil Ard Walahul Hamdu Fil Akhira Wahu Al Hakim Al Khabir Ya Alam Mak Jua Itu Kita Ada Gimana Gitu Coba Kenapa Kita Di Mekah Di Madinah Ya Nggak Pernah Ada Bosennya Coba Nah Imamnya Kelas Satu Semua Tapi Kita Ngalamin Nih Kita Perjalanan Capek Capek Perjalanan Ini Ini Saya Bukan Bercanda Bukan Ngeleret Nggak Tapi Ini Kenyataan Botar Indonesia Kita Jalan Capek Terbang Capek Turun Di Madinah Jum Kira-kira Jum Satu Jum Dua Terus Kemudian Karena Masih Dapat Subuh Kita Subuh Begitu Subuh Di Madinah Allah Kita Capek Makin Capek Tapi Begitu Kita Mendarat Misalkan Di Mekah Ketemunya Juhaini Ketemunya Mahir Al-Mu'aikli Kita Capek Capek Jadi Wah Begini Kita Betul Nggak Kadang-kadang Imam Terlalu Enak Kita Sholatnya Goyang Di Indonesia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Lari Kita Lari Dari hotel Nggak mau Ketinggalan Walad Dolin Betul Nggak mau Ketinggalan Walad Tapi Ya Gini Ini Benar Nah Ini Saya mau Ngomong Apa inti Semua ini Warisan Jadi Warisan Al-Marum Rabbi Kita Bukan Cuman Soal Zikir Tapi Soal Melantunkannya Dan Pegang Betul Ini Sebagai Urf Yang Sahih Yang Kemudian Kita Bahkan Mengenal Ini Lalu Kemudian Terutama Santri Membuat Misalkan Musabako Zikir Kan belum Ada Musabako Zikir Musabako Zikir Nanti Pemenangnya Dari Ustadz Agus Coba Kalau Hadiah Dari Ustadz Agus Coba Koordinator Biro Jodoh Eh Ustadz Huda Agus Ustadz Huda Kehuda Hadiahnya Musabako Zikir Hadiahnya Jadi Kehuda Coba Hadiah Dari Koordinator Biro Jodoh Ajit Kayaknya Gak paham Iya dah Ini udah Kepanjangan Mudah-mudahan Kita bisa Menikmati Nanti Zikiran Dipimpin oleh Kiai Syukur Dan Mudah-mudahan Sampai Kepada Kiai Arifin Ilham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Dengan Seluruh Keuat Besarnya Orang-orang tua Kanan-kiri Sampai Keatasnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Sampai keatas Nabi Allah Adam Sallallahu Kemudian Keluarga Keluarga Besar Turunan-turunannya Dan semua Yang Terima kasih Terima kasih Banyak Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilayla Astaghfirullah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Banyak Subhanallahumma Masya Allah Jika ada penyakit Penyakit Boleh datang Ke beliau Dan insyaallah Syari Ya